Assalamualaikum bunda, yuk kita buat lagi camilan enak bisa juga untuk ide jualan harga 1500an Ini membuatnya mudah, gak pake ribet, cuman model kecil Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya Pertama-tama didihkan air dan masukkan makaroni rebus 100 gram Ini kita masak sampai makaroninya lunak Nah sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya Siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu 4 sendok makan Ini dilarutkan dengan 200 ml air Tambahkan juga susu es kalian putih 4 sendok makan Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata Nah ini larutan terigu susunya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan 2 butir telur Tambahkan juga seasoningnya Garam 1,4 sendok teh, kaldu bubuk 1,4 sendok teh, lada bubuk 1,4 sendok teh, dan cabai bubuk 1 sendok teh Tapi kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya cabainya Nah ini telurnya dikocok lepas Kemudian siapkan minyak dan masukkan telur yang tadi sudah kita siapkan Nah ini kita orak harik ya dan kita masak sampai telurnya ini matang Nah seperti ini sudah cukup, ini telurnya sudah matang Ini bisa diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah Ini telur orak hariknya nanti akan kita jadikan sebagai isian Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi direbus Nah ini makaroninya sudah lunak Tapi teksturnya masih kokoh Ini sudah bagus, ini bisa langsung diangkat saja dan ditiriskan Serta masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis Juga masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar juga Nah ini kita tumis ya sampai cabai bawangnya ini matang dan harum Nah seperti ini sudah cukup Kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil Nah ini kita oseng-oseng sebentar ya sampai wortelnya ini matang Di sini saya tidak menambahkan air karena ini ukuran wortelnya cukup kecil-kecil Jadi dioseng-oseng seperti ini saja sudah matang Nah seperti ini sudah matang Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah direbus sampai lunak Kemudian masukkan juga seasoningnya ini ada garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1.4 sendok teh Dan gula pasir setengah sendok teh Ini diaduk dulu ya sampai tercampur rata Kemudian masukkan arutan terigu susu yang tadi sudah kita siapkan Nah ini dimasak sebentar sambil terus diaduk-aduk sampai terigunya ini matang dan teksturnya agak mengental gitu Terakhir masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Nah seperti ini sudah cukup Ini teksturnya sudah bagus Terigunya juga sudah matang Ini bisa langsung diangkat saja dan didinginkan terlebih dahulu sebelum dibentuk-bentuk Jika makaroninya sudah dingin Ambil sedikit adonan Jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram Ini dikepal-kepal terlebih dahulu Ini dipipihkan dan diisi dengan telur orak arik yang tadi sudah disiapkan Kemudian ditutup kembali dan dibentuk lonjong Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunda ya cara membuatnya Jika bunda membuat seperti yang ada di video Maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 21 makaroni susu isi telur orak arik seperti ini Jika sudah diisi semua dengan telur orak arik Ini akan digoreng Tapi sebelumnya kita akan panir dulu ya Nah celupkan aja makaroni susu isi telur orak ariknya Kedalam larutan terigu merata ke seluruh permukaan Ini langsung dibaluri dengan tepung panir Nah setelah ditepung panir Ini bisa disetok loh bund Ini tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan Nah untuk menggorengnya Ini minyaknya harus dipanaskan sampai benar-benar panas Kemudian baru masukkan makaroni susu isi telur orak ariknya Ini kita goreng menggunakan api besar Sebentar aja sambil terus dipolak-balik Ini jangan terlalu lama ya bundnya menggorengnya Karena bisa resiko pecah jika terlalu lama menggoreng Nah seperti ini udah mateng Ini bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan api besar Sebentar aja sampai tepung panirnya crispy Dan berwarna agak kecoklatan Nah ini yang tadi barusan digoreng Hmm ini terlihat sangat lezat dan crispy Jika ingin dititip-titip di kantin Ini bisa dikemas aja Menggunakan plastik Mika Ini ukuran 7 x 14 cm Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelangkat Juga tempelkan double sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau ini juga cocok banget Untuk dijadikan sebagai snack box Ini dialas dulu dengan kap kertas Kemudian dikemas menggunakan plastik OPP Ini ukuran 7 x 10 cm Oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Bagian luarnya crispy Berpadu dengan lezatnya makaroni susu yang ada di sebelah dalam Ini makaroni susunya lembut Creamy, gurih Ditambah ada telur orak ari yang ada di sebelah dalam Hmm mantep banget Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian modal dan resep Untuk kerincian modal dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh